Intro Berbagai bentuk terima kasih terhadap pahlawan dan toko-toko yang sudah berjasa bagi Indonesia Di sini juga terdapat kompleks area pemakaman khusus bernama Heroes Plaza Di sini dimakamkan beberapa toko seperti pelatih sepak bola Indonesia Dan salah satu pemain sepak bola legendaris Indonesia yaitu Roni Patinasarani Di kompleks ini juga dimakamkan mantan pemain sepak bola yang pernah memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia Yaitu Endang Witarsa Dan akhirnya saya tiba di spot yang paling asyik di kawasan ini Yaitu kawasan keluarga atau family center yang bersebelahan dengan area restoran dan kolam renang Ini rasanya saya lagi ada di objek wisata rasanya ya Bukan lagi ada di pemakaman Ini boleh cerita sedikit soal konsepnya family center yang ada di sini Sebelumnya saya sudah jelaskan Culture di Asia cukup kental Nah di sini kita mengadopsi tempat di mana keluarga akan kumpul Setelah pemakaman kita memberikan tempat-tempat ruangan Untuk mereka berkumpul dengan sanak family maupun keluarga yang dari atau kawan-kawan yang datang ke pemakaman Mereka biasanya menyediakan makanan Dan di sana duduk-duduk sampai sore Ngobrol, mengurangi kesedihan Ketawa lagi Yang pas ya sudah liwat Sekarang melanjutkan kehidupan yang lainnya Nah ini penting sekali Jika Anda ingin menyantap kuliner Bisa mencoba di restoran yang ada di kawasan ini Keindahan alam yang tersaji di kawasan ini Semakin menegaskan konsep pemakaman Setelah melulu sebagai tempat yang selalu mengisyaratkan rasa duka mendalam Setelah belusukan ke tempat ini Pola pikir saya mengenai pemakaman pun berubah Kini saya bisa melihat bahwa sebuah momen kedukaan merupakan sebuah momen positif Untuk lebih menghargai kehidupan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!